Hai guys, balik lagi sama aku, Sasa Bila Pewe Hai guys, di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup untuk anak remaja, untuk anak-anak sekolah nih yang gimana sih keliatannya biar gak dempul, gak kayak tante-tante dan ini semuanya produknya juga murah-murah banget jadi cocok banget untuk kalian kantong-kantong pelajar ya ini pokoknya wajib banget kalian tonton sampai habis tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jangan lupa juga follow instagram aku, Sasa Bila Pewe mau makeupnya itu, natural, gak, pokoknya kalau bisa emang keliatan kayak gak usah makeup tapi tetep wajah kalian keliatannya fresh, kayak gitu langsung aja kita ke videonya pertama-tama aku pake alas bedak dari Purbasari Makeup aku pake shade yang sawo mateng ini aku pake setipis mungkin, biar keliatannya tuh gak dempul karena kan remaja gak suka ya makeup-makeup dempul atau yang bold, kayak gitu terus aku blend-blend-blend nah jadinya kayak gini kan, natural banget oke, selanjutnya aku mau pake loose powder dari Emeran Lovely White aku pake shade yang 03 Light Beige ini harganya murah banget loh, cuma Rp8.000 oh iya, aku lupa tadi alas bedak tadi tuh yang foundation Purbasari itu harganya sekitar Rp10.000 atau Rp7.000 gitu nah ini tuh alas bedak, eh alas bedak apa sih namanya, loose powdernya tuh enak banget ya ringan dan cocok banget emang untuk remaja nah udah selesai pake loose powdernya kita lanjut ya oke, gaya dulu lanjut kita mau ngalis nah aku pake dari Sissue, alisnya yang black yang hitam aku pake setipis mungkin karena aku gak mau keliatan tebel gitu kan karena remaja sekali lagi gak suka makeup yang tebel jadi aku bikin alis serapih mungkin dan aku rapihin dikit-dikit pinggirannya selanjutnya aku mau pake eye shadow dari Kiss Beauty ini ya Kiss Beauty tuh kalo gak salah harganya sekitar Rp25.000 udah dapet segitu, warnanya banyak banget dan itu juga ada blush onnya, ada highlighternya jadi lengkap nah pake setipis mungkin kayak gitu jadi gak nge-bold keliatannya ya oke selanjutnya aku mau pake eyeliner aku pake eyeliner dari Latulip ini aku lupa harganya berapa pokoknya eyeliner mah sesuai kalian aja deh guys ya kalian mau pake yang Rp15.000-Rp10.000 bebas aku pake juga setipis mungkin bener-bener tipis aja gak mau yang tebel-tebel semua makeup di kali ini tipis dan itu hasilnya sekarang mau lanjut aku pake mascara dari Jasmis aku juga lupa lagi harganya berapa tapi yang jelas murah gak nyampe 50 ke atas gitu gak nyampe guys nah aku pakein dan begini hasilnya bulu mata jadi keliatan lebih lentik dan cantik kulala bebe badai kayak syahrini lanjut untuk produk lipsticknya aku pake implora aku pake lipstick implora yang shade 01 dusky nude dan untuk ombre nya aku pake dari sashimi lip tint nah ini hasilnya dari pake implora mau aku ombre aja lah pake sashimi dan itu pastinya produknya murah-murah banget implora cuma Rp11.000 kalau gak salah sashimi cuma Rp13.000 kayaknya ya seinget aku dan lanjut aku mau pake blush on masih dari Kiss Beauty warnanya cakep banget kayak peach gitu warnanya jadi gak pink jadi ala-ala Korea gitu aku suka banget sama blush on dan eyeshadow nya dari Kiss Beauty tuh cakep tuh kayak gitu hasilnya aku juga pakenya tipis aja lanjut kita mau pake ini apa sih? highlighter ya aku juga gak ngerti ya aku mau pake highlighter highlighter dari Kiss Beauty juga aku pakenya di ujung hidung kok ujung? ya maksudnya disitu sama di bibir terus di dagu biar keliatan glowing-glowing shimmering gitu sama di batang hidung aku gak contour karena aku gak punya contour kalau punya sebenarnya gak apa-apa tipis-tipis aja contournya nah ini aku pakein juga di pipi dan ya tadaa udah jadi makeupnya oke guys jadi begini hasil looknya apakah keliatannya natural atau enggak menurut aku sih ini udah natural ya kayak kalian kalau buat pergi-pergi gitu pergi main atau pergi ketemu gebetan ini para-para remaja unyu-unyu ya masih cinta-cinta monyet kalian cocok banget sih kalau pake makeup yang natural kayak gini karena gak gak apa sih namanya nunjukin sisi kalian juga jadi kan ada yang makeup tebal banget terus nanti pas sekalian kalian gak pake makeup nanti gebetan kalian atau doi kalian jadi kaget jadi muka aslinya seperti ini kalau gak makeup jadi mendingan makeup itu yang natural kayak gini aja jadi tetep cantik tetep oke tetep fresh ya kan keliatannya tapi juga keliatan makeup gitu oke guys segini aja dulu ya video dari aku semoga kalian suka sama hasil look makeup aku kali ini dan produk-produknya tadi udah aku sebutin ya kalau kurang lengkap juga kalian bisa cek deskripsinya nanti bakalan aku taruh di kolom deskripsi oke oke guys segitu aja video dari aku ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jangan lupa follow instagram aku at sosabila pewe bye-bye guys sampai jumpa di video aku selanjutnya selamat menikmati